Infos Roar Banjiri FIFA RR QAT Infos Roar di kolom komentar Karena kita memasuki game yang ketiga L Klasiko Penentuan siapa yang akan memasuki Peringat di Upper Bracket Di Bobak Playoff pastinya walau Ula la ini damin lainnya Pilih untuk kereknya Udah dijektor langsung Hampir aja dia hilang Masih bisa flicker Dan masih bisa memberikan gelombang-gelombang cintanya Dari seorang RKT Yang lagi-lagi memakai Angel Dengan skin terbarunya disana walau Wow versiknya diganggu Dan langsung ada retribution Masih bisa untuk langsung didapatkan Dan tidak wasting time tadi disana walau Tapi untuk Jowheadnya Dia masih belum menyerah Untuk kali ini Finny masih ingin memberikan gangguan terhadap pemain Dari Evo's Legends Saiko di bagian mid diganggu oleh Luminar Luminar level 2 Tapi Saiko pun baru aja menyentuh level 2 Yes, yes, yes benar sekali Masih ada Finn Yang benar-benar ngeganggu banget Pergerakan dari anak-anak Evo's Legends Dengan menggunakan Jowheadnya Begitu pula dengan RKT Benar-benar ini Bang Tato Yang Tatoan tapi cuma pake Angela Benar-benar ngeganggu banget Selalu di game pertama Di game ketiga Benar-benar rusuh sekali Ejector Masih bisa corona dash Dari Clovernya Yang santui aja disana Berhadapan seorang Skylar Yang ditemani oleh Finn Dan di arah betul lainnya R7 dikejar sama anti-mage Belum ada pasif burna merahnya Masih sama-sama temponya Sedikit lebih lambat Dari game-game sebelumnya Oke Albert dengan Lancelot Masih aja mengumpulkan parmingan Sementara untuk rank di bagian atas sana Ejector Berhasil mendapatkan Tapi 15 berhasil mendapatkan First Blood berhasil Diambil kali ini Finn yang pun menjadi korban Semua tahun Skylar-nya Sedikit lagi HP-nya tersisa Masih bisa selamat Yes, yes Tidak perlu menggunakan Satu purify-nya Dan masih bisa cukup tenang Tadi di Arto Plane Untuk menghindari serangan-serangan Yang diberikan oleh seorang Harith Dan juga R.E.K.T Tapi Turtle Lagi-lagi Justru malah tim RRQ yang men-setup duluan Turtle-nya Retribution-nya siapa Yang benar-benar akan real Yang mengerikan serangan almas Retribution-nya dan Phantom Xiklusi Menampilkan satu poin Gildaban Di arah Turtle-nya Tim Mage Yang harus ditumbangkan Dan tidak memakai flicker Melainkan dia memakai satu execute Ia lagi dan lagi itu Wow Sementara untuk Skylar-nya Bisakah dia Battle Mirror Image Kabur ke tempat Ada Luminar Purify Mulai terkepung Hilang sudah ke Skylar sedikit Oh my God Tidak bisa bertahan Dan langsung ditumbangkan Di Arto Plane-nya Skylar Yang menggunakan Cloud Yang pastinya butuh Satu DHS minimal aja Untuk mendapatkan power-nya Oh final strike Dilawat paling Dan langsung diadar Luminar Insan Bener-bener langsung Flameshot ke arah kepalanya Sidatnya Seorang Psycho Apa itu Pemikiran orang normal Mungkin ini Cabut ya Cabut parsianya pak Dia gak Dia landing disana Dilawat Flameshot-nya stand by Federal Strike-nya stand by Menang Kalian gak tau Cuma Luminar yang bisa Ya cuma Luminar El Profesore Ruminare Oke Phantom Flash Dan langsung ada Penmatik Cushion juga Final Blow Dan bahkan Arto Plane disana Masih bisa mendapatkan Sotapoint kill Dan serang Miner Ya Saiko mencobot Membalaskan dendamai Arto Plane Masih mencobot Tapi tidak bisa Dan langsung dua orang Sang Raja Langsung ditumbangkan Ivo's Legend Yang bukan kucing kecil lagi Dan berubah menjadi Macan yang Gahar banget Walai Gahar baru Udah mulai mencakar Cakar Udah mulai Menggaruk-garuk Pertahanan dari Hierarki Hoshi Albert Namun kali ini Bertemu lagi Dengan Anti-Mage Pisahkan tapi Versic belum sempat Untuk meluarkan Lycan Force Yang andai tadi sempat Kemana Albert Pergi akan diikuti Masalahnya tadi Kenapa aku bilang Tumbangnya R7 itu penting banget Karena ketika Satu kali aja Ditumbangkan oleh Seorang Versic Itu Lycan Force Langsung ada lagi Dan itu bisa berkali-kali Tapi Red Zektor Phantom Execution Tonrosnya Langsung didapatkan Tidak perlu menggunakan Phantom Execution Ternyata hanya menggunakan Satu Tonrosnya Dan langsung dihajar oleh Tiga raja di arah mid lane Ini dia Tartel lagi Pertarungan Antar Retribution Bener-bener Kalau udah Evo sama Araki Kagak tau udah tuh ya Gak bisa ditebak Siapa yang akan mendapatkan Menit keempat Dua berbanding lima Dengan perbedaan network 2000 diungguli oleh Evo's Legends Setup Tartel Ini bener-bener Diamankan oleh Levin terlebih dahulu Lihat Araki Hoshi Mereka lebih disiplin Mereka bener-bener Diready banget Di area Tartel Dan bahkan Melihat versik yang Belum berani Untuk maju ke depan Lalu kalau Stefan Ini kayaknya Ada Tantro Ada Tantro Oh no Anti-mage Yang tiba-tiba Saja masuk Dan jibnya Yang kali ini Mendapatkan Turtlenya What happened Albert Yang selalu berhasil Mendapatkan Turtle Lord apapun itu Dan tiba-tiba Tercuri di sana Oleh seorang Anti-mage Jadi Tanpa retri Dia bisa memenangkan Untuk area Tartel Tapi itu di bagian bawah Sepertinya Dari Evo's Akankah berhasil Untuk mendapatkan Ke Aros Atau Alter Tartel Ini Ar7 Mencoba untuk Membackup Ataupun melindungi Tapi gak bisa lagi pak Udah terlambat Yes Yes Manny Pacquiao Manny Pacquiao 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 Maaf ya Glorious Pat Kabur Dalo kabur Tapi dari segi item Windtalker Pemilihan item yang cukup bijak Dari versi Dia gak mau langsung Endless battle Walaupun dia tahu Dia lagi ahead Tapi dia masih mau Item yang murah Aja dulu Yang punya mobilitas tinggi Aja dulu Yang punya Sedikit kritikal Tapi lihat Pinnya Coba untuk diengage Dan kayaknya dia Mencoba untuk berkata Gak bisa Gak bisa Dan langsung Disecure killnya Oleh seorang Injelanya Knockout Strike Dan langsung Order of Blirians juga Dikeluarkan oleh Saikonya Terpaksa untuk mundur kembali Ar-Arki Hochi Ini agak sedikit tejavu Mengenai game pertama Yang benar-benar ditekan oleh anak Evo Tapi pertanyaannya Cuma satu Apakah Ar-Arki bisa comeback Atau justru mereka akan gelap Di game yang ketiga Saiko Tidak boleh terlalu depan Karena tidak ada lagi flicker Dan benar-benar harus menjaga jarak Seperti Phantom Yang sepulsi Anton Ross yang mana Gak berhasil dikeluarkan Dan Bangker masih bisa terbang Karena belakang Masih ada flicker Terus dari RKT Finnya terbang semua Karena flicker Karena belakang Dan masih bisa survive Dari kedua timnya Walaik Turtle pun kali ini Menjadi objektif selanjutnya Tapi R7 mulai hadir Finnya mulai hadir juga Siapa yang akan di ejector Sebenarnya Tosong Lass opi Gakai Baikkan Benda di naik Down Finnya Down Dua dari Arki Hochi pun Arsi hilang Gila Kombo yang sangat menarik Langsung ada No All Strike Langsung ada Chrono Desk Connect Karena tengah-tengah Menimbulkan efek critical magical Yang sangat mengerikan Dari keberadaan seorang Clover Dan Clover mengamankan Holy Crystal Sekali Wow Anti match Satu jim Satu execute Luminernya masih bisa Dindulang Baikkan Raja jadi kikir Satu persatu Tiga raja Yang langsung ditumbangkan Di arah bit lane Walaik Apa itu Serangan Macam apa yang dilakukan Shock trap yang benar-benar Dari seluruh lane Yang dimiliki oleh Arki Hochi Gila Di backstep oleh Anti Match Ini benar-benar kejutan Yang sangat menarik Anti Match Yang kita ketahui Dia biasanya menggunakan Pak Kito langsung Dari depan Tapi kali ini Dia mengincar ke arah belakangnya Dia mengincar langsung Ke arah jubah Seorang Albert Yang membuat Albert Tidak melihat ke arah belakang Dan langsung kena knockout strike Dia tidak akan bisa menghindar Dengan puncture-puncurnya Benar banget Sebelah tiga Kedudukan sementara Anti Match Masih pede banget Di depan Ada Phantom Slash Dan masih ada knockout strike Dan langsung dimasukin Dan serai jelanya Dilawan balik lagi Knockout strike Dan mengincar Karena saikonya Sang mantan Yang sahabatan Sama seru saikon Tapi pindia Langsung ditebakkan Dan langsung dimakinkan Bikin saja Oh my god Epos legend Bukan menjadi kunci kecil Yang lucu Dan mengemaskan Dan langsung menggigit Dan memakan Sang raja Pelan-pelan Walai 489.000 orang Yang sudah menyaksikan Dan kita jangan lupa Hei Langsung Langsung Light jadi pencari Kita akan menjadi saksi Bareng-bareng Siapa yang akan mencari Kemenangan Dan bakat Saikonya yang selalu Dicat Dan harus sempat Dan juga ditubahkan Di retribution Dan langsung Dicat 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 Tadi kita melihat Perbedaannya Dua ribuan kali Kalau pindia Kami lagi Gak bakal bisa Kemenang kebelakangan Bisa survive Skylar Skylar Menuju ke kemaskiannya R7 pun datang Tapi masih bisa Kuber Dan masih bisa survive Dan ini lord Lord yang kebuka bebas Pastinya Siapa yang akan mendapatkannya Albert yang dapat Tapi gak ada retribution Itu dia poin pentingnya Tidak ada retribut Untuk Kara Lord yang pertama Tidak akan di kontes tentunya Dan di menit ke sembilan kali ini Teman-teman E-Force Legends Tertentunya dengan Versik yang hadir Dengan retribution Langsung mengamankan Lord yang pertama Dengan item yang sudah Mereka miliki Bahkan Versik cukup respect Mereka Juga sadar Dengan adanya Queen Swings Bahkan lihat anti-mage-nya Dia gak mau berhenti Sampai dengan Brute Force Dia mau jadi Ke arah Athena Shield Dia masih respect Dengan Saiko Karena dia tahu Saiko Akan memberikan deal damage Cukup tinggi Apalagi kalau udah Jadi necklace of Durance Yang gak bakal Rejin yang cukup tinggi Dan lihat dari Rack-nya Dia punya As Queen One Dia gak peduli Gak perlu sepatu Movement speedku Dari As Queen One nih Bener-bener Gak perlu sepatu Corege Mas sih Corege Mas udah pasti Iya buat movement speed dianya Tapi yang pasti adalah Rack nanti akan Menggendong ke punggung Siapa Bener Siapa yang akan dimasukin Oleh seorang RKT Siapa yang akan Kesambet oleh RKT Gila dia Sudah mulai berjalan Di arah tengah pastinya Loh ya hari Dan Alekto final blow Dikuarkan R7 Timates mengincar R7 Tapi mencoba untuk bersihkan Di sana tidak berhasil Dan OP Flicker for nothing Dan bakal disana Dari sana Klopernya pasok Sambat 4 pinnya Bersambat sarai Jalanya Evo's Legends Apakah kamu bisa Untuk menyelesaikan Perbainan ini Psycho Mencoba untuk pertahanan Dan saya benerbakan Di sana Masih bisa Untung ditahan Untung sesat R-E-K-T Dan bener-bener Santu ya Berdiri di sana Ini dia Kemenangan di depan mata Sedikit lagi Best hariannya Vendera serang Sedikit lagi Anti-Base Memangsa Kebenangan Kebenangan Evo's El Clasico Dua kali pertemuan Ria